Kenai syafaat, bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj, tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya, dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah, mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman. Mencium bau surga di sini, maksud dalam timbangan amal, tidak lagi timbangan amalnya, kalau timbangan amalnya lebih banyak, lebih banyak misalnya, misalpun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat, tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzinah, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya antara buka aurat dengan riba, dosa besar semua, artinya kalau bayangkan kalau setiap hari baru berzinah, 50 tahun misalnya, sama dengan setiap hari buka jinbar, sama, dosa besar, pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrumnya, misalnya dia lagi jalan, ada masukir taksi, ada uang sampah, ada penjual, seorang yang melihat dia, dosa lain lagi. Untuk apa pandai dosa? Presiden, syaitan yang menghiasi bapak ibu sekarang, dulu sekalian terutama, yang mengatakan, oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab, karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, tujuan jilbab itu hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu-ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadet, akan diganggu sama orang-orang. Paling Assalamualaikum Tapi kalau orang pakai celana jiris ketat Atau orang pakai baju ketat, wajiblah diganggu Dan kata para ulama Kalau ada orang yang wanita sudah jaga hijabnya Lalu diperkosa oleh penjahat Dia dapat pahala yang perkosa dapat dosa Tapi kalau ada wanita sengaja memamir awalnya Dan diperkosa dua-dua dapat dosa Dia punya barangnya, untuk apa tidak pakai hijab Waspah syaitan, itu dosa-dosa Dan itu cara yang paling gampang syaitan Untuk menyesatkan kaum wanita Hati-hati Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab Dia akan masuk beratkan dosanya Tapi pertanyaan, apakah dia akan bisa memberikan syafaat Ini juga tidak tergantung, kalau dia lolos Kalau dia lolos, ya kan Tapi untuk mencari amal ibadah Yang bisa berimbang dengan dosa Tidak pakai hijab, itu sulit Dosa besar